Iya, tadi udah dikasih tau juga ya sama kayu dia, kalau kenapa sih museum olahraga bentuknya bola, uh, keren banget. Ini menjadi salah satu ciri khas dari museum olahraga nasional. Berbentuk bola, linear, dan ciri khas banget nih. Jadi kalau ke Taman Mini langsung kelihatan ya, yang mana nih museum olahraga nasional. Bangunan museum olahraga nih dari jauh langsung kelihatan. Nah, hari ini tadi bertepatan dengan hari olahraga nasional ya. Selamat hari olahraga nasional adik-adik Sobat Mora. 9 September. Adik-adik Sobat Mora tau gak latar belakang kenapa H. Ornas atau hari olahraga nasional jatuh di tanggal 9 September. Adik-adik Sobat Mora tau pekan olahraga nasional ataupun, nah itu adalah salah satu latar belakang kenapa hari olahraga nasional tanggal 9 September. Karena pon pada pertama kali itu di Solo 1948. Nah, jadinya hari olahraga nasional ditetapkan pada tanggal 9 September. Gitu adik-adik Sobat Mora. Nah, ayo kita langsung masuk ke museum olahraga nasional. Kita berkeliling yuk. Dada dulu ya, Mari Mora. Iya. Nanti kita ketemu dia lagi nih. Nanti akan ketemu sama Rimora lagi ya. Iya. Dadah. Jadi nanti diperhatikan ya adik-adik, karena selesai dari tiap sesi lantainya akan ada kuis, kemudian ada Q&A juga. Nah, adik-adik Sobat Mora, di depan sini nih ada permainan tradisional, berupa permainan. Karapan sapi menjadi spot foto nih di Museum Olahraga Nasional. Jadi kalau adik-adik Sobat Mora berkunjung ke Museum Olahraga Nasional, bisa bersuah foto bersama teman-teman, saudara, keluarga, dan lain-lain. Ini bisa dinaikin juga loh adik-adik Sobat Mora. Jadi bisa bergaya dengan totalitas. Oke, di depan permainan tradisional ini kan ada tiket box atau tempat tiket. Jadi adik-adik Sobat Mora kalau datang langsung ke Museum Olahraga Nasional, beli tiketnya di sini. Informasinya lengkap dari harga tiket dewasa sampai anak-anak, rombongan semuanya ada di sini. Jadi datang beli tiketnya di sini, dan ini kita mau ke pintu masuknya. Sebelum masuk ke pintu masuk, ada Katika. Silahkan Katika. Oke, jadi teman-teman, kalau mau main ke Museum Olahraga Nasional, kalau nanti sudah dibuka ya, PPKM-nya sudah selesai, itu tenang saja. Karena Museum Olahraga Nasional ini sudah punya sertifikat CHSE. Intinya ini adalah sertifikat yang menjamin kalau Museum Olahraga Nasional sudah terverifikasi bersih. Jadi aman dan nyaman kalau mau berkunjung ke Museum Olahraga Nasional. Yuk kita mulai tur di lantai satu ya, Kak Selly. Yuk kita masuk ke lantai satu. Ruang pertama disebut Ruang Pengantar. Ini dia Ruang Pengantar di Museum Olahraga Nasional. Selain ada koleksi yang di depan ini, akan nanti ada biografi dari Bapak Menpora atau Kementerian Pemuda dan Olahraga. Nanti akan dijelaskan oleh Katika. Sebelum ke situ aku mau menjelaskan ada koleksi apa nih di depan sini. Di depan sini adalah patung Zoraya Peruca. Atlet renang, cabang olahraga renang, atlet loncat indah. Keren ya patungnya. Zoraya Peruca karir kejayaannya di tahun 1973 sampai dengan 1977. Nah patung yang dibuat ini, patung Zoraya Peruca untuk Museum Olahraga Nasional dibuat oleh pembuat patung terkemuka yang membuat patung Garuda Wisnu Kecana di Bali bernama Inyoman Nuwarta. Jadi Inyoman Nuwarta membuat patung Zoraya Peruca untuk di Museum Olahraga Nasional. Begitu adik-adik Sobat Mora. Dan di sini ada gambar Zoraya Peruca, di bawahnya ada penjelasan mengenai penggunaan aplikasi SIJI. Jadi adik-adik Sobat Mora sebelum masuk dan berkeliling di Museum Olahraga Nasional bisa didownload dulu aplikasi SIJI-nya jadi mempermudah adik-adik Sobat Mora mendapatkan informasi secara digital dan lebih cepat juga nantinya. Keren ya, ada fitur digitalnya. Nah sekarang akan ada Katika yang melihatkan Bapak Menpora kita. Silahkan Katika. Baik adik-adik, Jadi musim olahraga nasional itu ada di bawah kementerian namanya Kementerian Pemuda dan Olahraga atau biasa dikenal sebagai Kemenpora. Nah ini dia Bapak Menpora kita saat ini. Beliau bernama lengkap Bapak Zainuddin Amali, kelahiran Gorontalo, 16 Maret 1962. Nah di ruang pengantar lantai satu ini akan ada spot foto menarik yang akan dijelaskan oleh Kak Selly. Silahkan. Adik-adik Sobat Mora tadi di depan pintu sebelum masuk ada karapan sapi untuk spot foto. Sekarang yang kedua ada spot foto LED light Museum Olahraga Nasional. Jadi adik-adik Sobat Mora kalau datang langsung berkunjung ke sini bisa merasakan nih berfoto di LED light. Jadi setiap kita melangkah lampunya akan nyala satu per satu. seperti ini kira-kira ya adik-adik Sobat Mora. Nah kalian bisa gaya nih di sini. Nah kan nyala. Bisa bergaya di sini. Adik-adik Sobat Mora gimana kalau gaya fotonya. Oke sebelum ke ruangan selanjutnya, kita harus melalui LED light ini dulu nih. Kita mau ke ruangan mana nih Kak Tika? Ya kita akan melihat sejarah olahraga dari zaman manusia purba. Museum Olahraga Nasional punya koleksinya ya yang menggambarkan kalau olahraga sudah ada sejak zaman manusia purba. Ini dia koleksinya. Jadi adik-adik olahraga itu sebenarnya sudah ada sejak zaman manusia purba. Karena ada aktivitas yang dilakukan oleh manusia purba yang berhubungan dengan aktivitas fisik dan menjadi cikal bakal olahraga. Yaitu kegiatan seperti berburu dan meramu menggunakan tombak nih. Nah musim olahraga nasional punya koleksi tombak. Oke ada juga yang besar nih. Kemudian berkembang menjadi olahraga seperti saat ini ya Kak Celia. Iya. Semakin berkembangnya zaman semakin-semakin juga nih banyak cabang-cabang olahraga. Sehingga ketika sudah banyak nih cabang olahraganya jadi dikompetisikan, dipertandingkan, dan dibuat event-event besarnya nih. Dibikin kejuaraannya nih. Di tiap negara atau di tiap daerah. Seperti itu. Nah adik-adik Sobat Mora, masih ada yang ingat nggak kira-kira event olahraga terbesar yang di mana Indonesia menjadi tuan rumahnya. Masih ingat? Nanti akan ada ruangan khusus yang akan aku liatin sama Kak Tika. Ruangan apa sih nanti? Tapi sebelum ke situ, aku mau liatin nih. Ada slideshow. Bapak-bapak menteri dari pemuda dan olahraga dari masa ke masa. Nah seperti ini. Ada slideshow-nya ya di sini, di screennya. Oke sekarang kita ke Ruang ASEAN Games dan ASEAN Paragames Jakarta-Palembang 2018. Silahkan Kak Tika. Baik. Jadi tahun 2018 Indonesia pernah berhasil menjadi tuan rumah dan juga penyelenggara dua event besar di dunia ya. Jadi event ini adalah ASEAN Games 2018 Jakarta-Palembang dan juga ASEAN Paragames. Nah kita punya ruangan yang didedikasikan khusus untuk dua event tersebut. Ada banyak hal menarik di ruangan ini. ya kita mulai lihat. Ada apa aja ya Kak Sewi? Nah di sini ada gambar-gambar cabang olahraga apa aja sih yang ada di ASEAN Games dan ASEAN Paragames. Dan di sini juga ada bendera-bendera negara yang mengikuti dan berpartisipasi sama-sama berjuang di ASEAN Games dan ASEAN Paragames. Nah ini nih yang keren banget. Museum Olahraga Nasional selain punya fitur digital aplikasi CG yang tadi aku jelasin di depannya. Sekarang kita punya aplikasi fitur digital juga nih. berupa screen touch display. Nih jadi di sini ada menunya ASEAN Games Jakarta Palembang 2018 ada Indonesia 2018 ASEAN Paragames ada menunya nih. Cara pakenya gampang banget. Tinggal di tap aja. Jadi nanti adik-adik Sobat Mora kalau datang berkunjung ke Museum Olahraga Nasional secara langsung bisa cobain nih cara pakenya cara menggunakannya. Jadi lebih cepat mendapatkan informasi mengenai ASEAN Games dan ASEAN Paragames. Nih aku liatin ya cara pakenya aku pilih yang ASEAN Games dulu deh. Nah nanti akan ada menu-menu lagi seperti ini kalian bisa pilih. Kita slide seperti ini. Tuh seperti itu. Nah kita lihat yang tadi aja ya. Mau closing atau opening ceremony-nya dulu. Nah ini highlight Opening Ceremony ASEAN Games 2018 Jakarta Palembang. Aku tep ya adik-adik Sobat Mora. Nih akan keluar slideshow atau video seperti ini. Nanti di menu-menu lainnya juga ada berupa artikel atau gambar-gambar seperti itu. Tidak hanya video seperti ini ya tapi berbentuk macam-macam informasinya. Gitu adik-adik Sobat Mora. Ini aku close ya. Nah ini kembali ke menu yang awal. Kita aku mau liatin yang Indonesia 2018 ASEAN Paragames. Aku tap ya. Nah keluar lagi seperti ini. Lihat lagi yang highlight Opening Ceremony di Indonesia 2018 ASEAN Paragames. Aku buka ya. Nah seperti ini openingnya. Wow. Megah banget ya adik-adik Sobat Mora ya. Ada atraksi-atraksi dari daerah-daerah ya. Ini tadi atraksi di Bali ya. Adat di Bali ya. Seperti itu megah banget ya openingnya. Kalau adik-adik Sobat Mora ingat ini sepertinya ditampilkan di TV nasional ya pada saat itu ya. oke kira-kira seperti itu cara penggunanya aku close dulu ya. Nah setelah aku liatin barusan mengenai aplikasi digital atau fitur digital yang dipunyai sama Museum Olahraga Nasional nanti akan ada Kak Tika yang menjelaskan maskot-maskot ASEAN Games. Lucu-lucu banget. Nanti kita lihat. Kak Tika silahkan Kak Tika. Oke bisa dilihat ya. iya emang lucu-lucu banget nih. Mungkin adik-adik juga masih ingat ya sama mereka-mereka ini. Nah ini adalah maskot dari ASEAN Games 2018 Jakarta Palemba. Kita lihat dari yang pertama di sini. Oke ini ada namanya Bimbin. Ia adalah seekor burung sendrawasi yang berasal dari Indonesia bagian Timur. Selanjutnya ada namanya Atung. Ini adalah seekor rusa yang berasal dari Indonesia bagian tengah. Kemudian yang paling besar ada namanya Kakah. Ini adalah seekor badak bercula satu yang berasal dari Indonesia bagian barat. jadi ketiganya ini menggambarkan kesatuan Indonesia karena berasal dari Timur Tengah dan Barat. Namanya juga unik sekali Bimbin Atung dan Kakak seperti Bineka Tunggal Ika. Kita juga punya maskot ASEAN Paragames 2018 yang akan dijelaskan oleh Kak Seli. Nah adik-adik Sobat Mura di belakang aku ini ada satu maskot dari ASEAN Paragames 2018 Jakarta Palembang di sini ada elang bondol atau namanya Momo kepanjangan dari apa sih Kak Momo itu mobilitas dan motivasi artinya apa mobilitas dan motivasi artinya seseorang harus mampu beradaptasi secara dengan pergerakan perubahan dunia yang cepat harus cepat juga beradaptasinya begitu adik-adik Sobat Mura lucu ya ada Momo ada tadi Bin Bin juga Atung Kakak nah sekarang aku mau liatin foto yang ketiga ini dibuat latar seperti ini siapa yang gak kenal ini adalah Bapak Presiden kita Bapak Jokowi sedang memegang alat panah yang di sebelah kanan saya ada salah satu atlet panahan para games nah ini dibuat latar seperti ini atau sebuah backdrop untuk berfoto adik-adik Sobat Mura ya jadi tadi ada karapan sapi ada LED light sekarang ada latar foto bareng Pak Jokowi sama atlet para games oke adik-adik Sobat Mura dari tempat foto maskot-maskot di ruang ASEAN Para Games dan ASEAN Games juga ini ada macam-macam nih ada baju ada topi sepaket lah ini ya dari atas sampai bawah terus ini ada momo kecil terus disini juga kita punya koleksi pin maskot dari ASEAN Games dan ASEAN Para Games yang menggambarkan cabang-cabang olahraga apa saja nih yang ada di museum olahraga nasional seperti itu disini juga ada medali-medali ada medali emas medali perang dan medali perunggu seperti ini ya penggambarannya medali saat ada ASEAN Games dan ASEAN Para Games saat itu nah ini nih obor biasanya obor ini dibawa atau dipegang oleh salah satu atlet dari Indonesia pada saat itu ASEAN Games dan ASEAN Para Games keren ya obornya secara dekat nah dari ruang ASEAN Games dan ASEAN Para Games kita beralih ke ruang permainan olahraga tradisional silahkan Kak Tika oke Kak Zeli jadi selain olahraga-olahraga populer seperti tenis kemudian badminton basket sepak bola yang sudah biasa adik-adik kenal kita juga punya olahraga-olahraga yang berasal dari kebudayaan kita atau disebut olahraga tradisional nah ada beberapa koleksi olahraga tradisional yang dipamerkan di musim olahraga nasional kita lihat disini ada koleksi namanya patok pelele kemudian ada bakya ada ada juga egrang nah egrang ini sudah familiar nih sepertinya adik-adik juga biasanya sudah pada handal ya mainnya kemudian ada hulaho ada berbagai jenis gasing ada juga bola takral dan kita juga punya banyak jenis layang-layang disini jadi kalau adik-adik suka main layang-layang jangan salah ternyata adik-adik juga lagi main olahraga tradisional masih ada lagi nih koleksi olahraga tradisional silahkan Kak Seli nah adik-adik Sobat Mura tadi habis lihat permainan-permainan tradisional ya sama Kak Tika ada macam-macam banget nah sekarang aku mau ngasih tahu disini ada namanya putaran dari Kalimantan Selatan biasanya permainan ini dimainkan pada saat perayaan hasil panen adik-adik Sobat Mura dan permainan ini biasanya diiringi musik-musik juga nih nah kalau adik-adik Sobat Mura ingin tahu nih kira-kira seperti ini cara penggunaan putaran ya adik-adik Sobat Mura nah ini kayak gini cara pakainya ada juga nih alat-alat musik tradisionalnya ini ada gendang macam-macam gendang ya dan yang lain-lain nih ini adalah salah satu koleksi juga nih di Museum Olahraga Nasional nah dari permainan kita beralih nih ke laut kita lihat Kak Tika ada di mana oke berasal lagi di laut ya nah kalau tadi di awal Kak Seli udah kasih lihat banyak nih spot foto aku juga mau kasih lihat spot foto yang lain nah di salah satu sudut musim olahraga nasional di lantai satu kita punya spot foto yang namanya video mapping nah ini teman-teman berasa lagi ada di laut nih di pinggiran pantai ada kapal-kapalnya nah kebetulan ini lagi hujan badai tuh berpetir-petir ya menarik sekali nah setelah dari laut kita enaknya kemana ya Kak Seli dari laut kita langsung ke puncak gunung olahraga mendaki gunung koleksi yang kita punya ini bermacam-macam nih adik-adik sobat morang perlengkapan mendaki gunung jadi satuan Kopassus pada tahun 1997 berhasil mencapai puncak gunung Everest atau Mount Everest ya nah ini perlengkapannya banyak banget nih dari jaket sepatu baju tempat tidur sarung tangan tas dan alat mendakinya nih dan adik-adik sobat morang harus tahu di Museum Olahraga Nasional ini khusus spot untuk mendaki gunung ini dibuat sedingin mungkin biar situasinya seperti saat mendaki gunung Everest beneran jadi dingin banget dan bergemuruh angin-angin keren ya datang ke Museum Olahraga Nasional merasakan sentasi seperti di gunung nah tadi udah ke laut udah ke puncak gunung sekarang ada masterpiece nih salah satu masterpiece koleksi yang dimiliki oleh Museum Olahraga Nasional silahkan Kak Tika wah ada apa nih ya gede banget ya jadi seperti sudah saya jelaskan ya waktu ada di olahraga tradisional kalau salah satu olahraga tradisional itu adalah berbagai macam jenis gasing nah Museum Olahraga Nasional punya salah satu masterpiece ini adalah koleksi gasing raksasa gede banget nih ya gasing ini dibuat di desa Mundak Bali buat mainnya gak bisa kalau satu orang biasa dimainkan lima sampai enam orang nanti nariknya pakai tali tambang keren ya ini juga biasa dipamerkan kalau Museum Olahraga Nasional lagi ngadain pameran pameran nah setelah ini Kak Seli akan ngejelasin fitur menarik dari Museum Olahraga Nasional ada apa nih Kak Seli adik-adik sebuah murah banyak ya ternyata fitur digital yang dimiliki oleh Museum Olahraga Nasional tadi di depan sebelum kita masuk sebenarnya ada alat touch display picture juga tuh seperti yang di ruang ASEAN Games dan ASEAN Paragames itu petunjuk untuk masuk ke Museum Olahraga Nasional dari lantai 1 sampai dengan lantai 3 bisa dicek di depan sana terus tadi ada di ruang ASEAN Games dan ASEAN Paragames terus aku juga jelasin aplikasi CG di tempat koleksi Zoraya Peruca tadi nah sekarang aku mau kasih tahu cara pakenya aplikasi CG ini gimana sih Kak nah ini ada contoh koleksinya ini ada tanda CG-able-nya seperti ini nah kalau HP kalian sudah ada aplikasi CG-nya tinggal cari saja titik scan-nya seperti ini ada 60 titik scan CG di Museum Olahraga Nasional nah seperti ini nanti kalau udah di-download bentuknya seperti ini seperti kamera biasa yang sedang scan seperti ini nah kita tinggal arahkan ke koleksinya seperti ini nanti akan muncul visualisasinya jadi seperti ini gambar bergerak ya video potongan gambar-gambar dan nanti ada suaranya juga adik-adik Sobat Mora jadi informasi penjelasannya jadi lebih jelas dan sangat mempermudah adik-adik Sobat Mora saat berkunjung langsung ke Museum Olahraga Nasional nah adik-adik Sobat Mora kalau merasakan mau merasakan nih gimana sih caranya pakenya kerennya nih aplikasi dan fitur-fitur digital lainnya di Museum Olahraga Nasional nanti bisa cobain langsung datang ke Museum Olahraga Nasional cobain sendiri oke nah kita sekarang ke Kak Tika di ruang arena olahraga silahkan Kak Tika wah udah dijelasin aplikasi CG ya Kak ya iya keren ya kalau gitu udah selesai ini lantai satu ya iya udah selesai nih di lantai satunya jadi kalau selesai nih udah berkeliling akan ada kuis nih udah pada nunggu pasti udah pasti pada nunggu dan yang ngikutin dari awal sampai akhir pasti bisa jawab nih pertanyaan-pertanyaan dari Kak Yudia silahkan Kak Yudia oke terima kasih Kak Tika dan Kak Selly untuk penjelasannya di lantai satu untuk adik-adik sebet mora pasti tadi udah pada mendengarkan kan dari Kak Tika dan Kak Selly kita lanjut kuis dulu ya biar gak pada ngantuk cara menjawabnya menjawab di kolom chat dengan menyebutkan nama asal sekolah kelas dan jawabannya ya secara lengkap nanti akan kami pilih secara random oke perhatikan pertanyaan pertama ya apa nama spot foto di depan pintu tiket yang merupakan salah satu permainan tradisional aku ulangin apa nama spot foto di depan pintu tiket yang merupakan salah satu permainan tradisional untuk pertanyaan kedua di provinsi manakah ASEAN Games dan ASEAN Para Games 2018 Indonesia diselenggarakan aku ulangin di provinsi manakah ASEAN Games dan ASEAN Para Games 2018 Indonesia diselenggarakan pertanyaan ketiga sebutkan tiga nama olahraga tradisional yang berada di museum olahraga nasional aku ulangin sebutkan tiga nama olahraga tradisional yang berada di museum olahraga nasional cara menjawabnya aku ulangin dengan menjawab di kolom chat sebutkan nama nama sekolah kelas dan jawabannya secara lengkap nanti di akhir acara kami akan mengadakan tanya jawab untuk adik-adik sobat mora yang ingin bertanya aku akan pilih lima pertanyaan dan akan mendapat piala dari kami dua orang penanya terbaik dan pengumuman untuk yang menjawab pertanyaan dengan benar nanti di akhir acara ya oke kita lanjut untuk keliling di lantai dua apakah Kak Selly dan Kak Tika sudah siap yuk sudah dong Kak Yudia terima kasih Kak Yudia nah sobat mora selamat datang di lantai dua museum olahraga nasional kalau sobat mora datang ke museum olahraga nasional kemudian naik ke lantai dua akan langsung disambut oleh sekumpulan piala-piala dari atlet-atlet nasional kita keren ya nah di antara piala-piala ini aku mau nunjukin dua piala yang paling menarik ya kita lihat di sebelah sini ini ada piala Uber atau Uber Cup nah ini adalah piala dari ajang olahraga badminton ya dari cabang olahraga badminton nah ini untuk yang perempuan ada pasangannya nih namanya piala Thomas atau Thomas Cup nah sama-sama dari cabang olahraga badminton juga untuk laki-laki nah keduanya ini merupakan ajang bergensi dunia ya nah setelah ini akan ada Kak Seli yang menjelaskan ruangan yang menjadi inspirasi dari bangunan musim olahraga silahkan Kak Seli tadi abis lihat salah satu olahraga yang populer juga ya pialanya ya bulu tangkis sekarang aku mau ngajakin adik-adik Sobat Morak ke ruangan yang olahraganya itu salah satu juga yang terpopuler di Indonesia apa sih ruangan apa kak ini dia ruangan sepak bola disini selain ada informasi dan sejarah mengenai olahraga sepak bola disini juga ada perlengkapan-perlengkapannya menurut aturan FIFA adik-adik Sobat Morak dari baju timnas Indonesia yang merah dan yang putih ada perlengkapan deker sarung tangan dan perlengkapan wasit juga ada ini ya yang sebelah sini ini masih jersey dan baju jaket ya dan perlengkapan lainnya dan di sebelah kanan ada ada sejarah informasi nih mengenai atlet-atlet sepak bola yang ikut mengembangkan olahraga sepak bola di Indonesia gitu nah dari ruang sepak bola ini kita akan beralih ke ruangan selanjutnya adalah ruang hibah atlet Indonesia ada cabang olahraga apa aja sih di ruang hibah ini nanti yang pertama akan dijelaskan oleh Kak Tika silahkan Kak Tika baik jadi adik-adik musim olahraga nasional ini adalah wadah atau tempat untuk prestasi atlet-atlet nasional kita nah atlet-atlet nasional kita yang berprestasi nanti akan menyumbangkan atau menghibahkan koleksinya ke musim olahraga nasional dan akan kita pamerkan nih nah kita punya ruangan namanya ruang hibah koleksi kita lihat ada apa aja ya yuk kita mulai dari yang pertama menarik banget nih kita dapat hibah koleksi ada helm kemudian ada bajunya lengkap dengan piala dan topi-topinya ini adalah milik seorang pembalap namanya Bagus Hermanto selain Bagus Hermanto kita juga punya banyak koleksi dari atlet lain ini ada miliknya Niko Ardiansyah beliau adalah Taekwondoin Kota Hujan kemudian ada koleksi dari Rida Farida pembalap sepeda macan kepayaran kemudian ada dari Rizal ini adalah satu dari sembilan pendekar softball kemudian ada Mardani ini adalah Zoro Nusantara ada pula dari Nofrialdi Tachin ini adalah Kempo Ranah Minang kemudian ada Dwi Maria Stuti lompat penari di atas air dan ada siapa Kak Seli ada Elvira Rosana Sution atlet renang yang menurut Elvira tak ada lomba tanpa raihan medali Elvira Rosana Sution memiliki julukan Ratu Renang Indonesia jaya di tahun 1983 sampai dengan 1991 adik-adik Sobat Mora Elvira Rosana Sution pernah terpilih jadi atlet terbaik nasional pilihan SIWO atau PWI jaya tiga kali berturut-turut lima ajang SEA Games berarti negara-negara di Asia Tenggara diikutinya sepanjang 1983 sampai dengan 1993 dengan prestasi meraih lima medali emas di Manila Filipina 1991 keren ya banyak banget medalinya yang diberikan oleh Elvira Rosana Sution dihibahkan ke Museum Olraga Nasional ada medali emasnya medali peraknya ada piagamnya juga nih Female Swimmer of the Year keren ya Elvira Rosana Sution nah dari ruang hibah kita akan beranjak ke ruangan selanjutnya ruang legenda Indonesia ada siapa aja ya di ruang legenda Indonesia ada banyak cabang olahraganya nih katika nih silahkan oke selamat datang di ruang legenda Indonesia seperti namanya ya legenda jadi ruangan ini menyimpan koleksi dari atlet-atlet legenda Indonesia yang pertama disini ada koleksi dari Ramang nama lengkapnya Andi Ramang ia adalah striker kelas atas Indonesia di era tahun 1950-an jadi beliau berasal dari cabang olahraga sepak bola kita punya koleksi dari baju sampai medali-medalinya kemudian kita juga punya koleksi dari atlet anggar ini adalah milik atlet yang bernama Zeus Undap ada baju anggarnya kemudian ada helmnya dan ada perlengkapan anggarnya masih ada banyak yang lain nih ada siapa lagi ya Kak Selly Museum Aragon National punya Leli Sampurno Sang Ratu Tembak Leli Sampurno adalah wanita kelahiran 1935 yang mengawali berlatih menembaknya ini dilatih oleh suaminya yaitu seorang perwira TNI atau Tentara Angkatan Udara nah Leli Sampurno pertama kalinya mengikuti ajang di ASEAN Gen 1962 di Jakarta dan menjadi satu-satunya wanita Indonesia yang berhasil merebut medali perak keren ya dan Leli Sampurno mendapatkan emas di Korea Selatan 1977 dari gelanggang internasional nih nah Leli Sampurno menghibahkan medali-medalinya beberapa medali-medalinya dari kejuaraan menembak dan ada beberapa perlengkapan alat menembaknya dan yang di ujung sana adalah piagam milik Leli Sampurno wow keren ya dari Leli Sampurno kita beranjak ke salah satu legenda tinju Indonesia namanya ada William Gomis nah ini dia nih perlengkapan-perlengkapan milik Gomis dari sarung tinjunya yang sepasang sepatu pelindung kepalanya dan celana atau boxernya ya adik-adik Sobat Morah wow keren banget ya jadi ada yang pengen jadi petinju gak nih setelah melihat perlengkapan barusan nih ada yang terakhir nih cabang olahraga tenis siapa nih kak Tika iya benar sekali ini adalah koleksi dari cabang olahraga tenis milik legenda tenis Indonesia kalau bapak ibu pendamping adik-adik pasti gak asing sama namanya ini adalah milik ibu Yayuk Basuki Yayuk Basuki adalah legenda tenis Indonesia dia adalah atlet tenis profesional Indonesia pertama yang pernah mencapai babak perempat final Wimbledon pada tahun 1997 keren banget ya nah koleksi dari Yayuk ini terakhir ya di ruang legenda ya Kak Seli ya iya keren-keren ya tadi ya legenda-legenda Indonesia yang koleksinya dipunyain museum olahraga nasional iya nih kalau udah selesai disini berarti udah selesai juga lantai 2 ya Kak Seli berarti ada apa Kak yang udah ditunggu-tunggu nih ada kuis dari Kak Yudia silahkan Kak Yudia silahkan Kak Yudia terima kasih Kak Tika dan Kak Seli adik-adik sobat moram masih pada semangat kan nih gue melanjut untuk ke lantai terakhir lantai 3 kita kuis dulu ya caranya masih sama cara menjawabnya dengan mengetik nama asal sekolah kelas dan jawabannya di kolom chat ya nanti akan kami pilih secara acat mohon didengarkan baik-baik ya pertanyaan dari aku pertanyaan nomor 1 Elvira Rosana Setion adalah atlet wanita yang menjuarai dari cabang olahraga apa aku ulangin ya pertanyaan nomor 1 Elvira Rosana Setion adalah atlet wanita yang menjuarai dari cabang olahraga apa pertanyaan yang kedua siapa atlet legenda penembak wanita pertama di Indonesia aku ulangin siapa atlet legenda penembak penembak wanita pertama di Indonesia pertanyaan ketiga ramang adalah atlet legenda laki-laki yang menjuarai cabang olahraga apa aku ulangin ramang adalah atlet legenda laki-laki yang menjuarai cabang olahraga apa adik-adik sobat mora untuk menjawabnya di kolom chat dengan menyebutkan nama kelas nama sekolah kemudian jawabannya nanti akan kami pilih secara acak oke nanti kita akan lanjut lagi di lantai tiga katika dan kakseli apakah sudah siap ya siap selamat datang adik-adik sobat mora di lantai tiga museum olahraga nasional ruangan ini disebut ruang sang juara dibuat sedemikian rupa megah biar merasakan sensasi seperti sang juara nah hanya dua tipe koleksi yang bisa masuk dan dipajang di sini atau dipamerkan di sini yaitu atlet-atlet Indonesia yang pernah menang kejuaraan dunia atau berprestasi di kejuaraan dunia dan berprestasi juga di kejuaraan olimpiade yang pertama akan aku jelaskan kita selalu di kejuaraan dunia atlet-atlet yang pernah berprestasi di kejuaraan dunia sebenarnya macam-macam cabang olahraganya dari wushu kempong macam-macam banyak banget ada yang paling familiar adik-adik sobat mora ini ada Chris John atlet tinju legenda Indonesia Chris John dijuluki The Dragon atau Naga Chris The Dragon John jadi menurut Chris John Chris John ini menurutnya diberi julukan Naga karena menurut dia Naga lambang dari keberuntungan adik-adik sobat mora jadi dia dijuluki Chris The Dragon John dan ini dia koleksi Chris John yang Museum Olahraga Nasional miliki ada berupa sabuk emas replika milik Chris John dan ada Lifetime Achievement Viagam Chris John yang didapat oleh Chris John pada 29 Februari 2012 hebat ya membanggakan Indonesia di mata dunia melalui cabang olahraga tinju disini juga ada pencak silat perlengkapan pencak silatnya seperti memperkenalkan ya pencak silat di mata dunia ada profil-profil dari cabang olahraga lainnya ada para layang ada tim bridge putra juara dan perahu naga macam-macam nih profilnya nih pasti adik-adik sobat mora paling familiar nih dengan yang satu ini aderai si manusia baja atau man of steel wow aderai kejuaraan dunia nasional nih Indonesia dari tahun 1994 hingga 2007 kejuaraan dunia binaraga super body wow ini dia aderai ya kita juga ada dari angkat angkat berat ya namanya nanda talembanua ini dia juga perlengkapannya lalu kita lanjut ke salah satu olahraga populer juga nih bulu tangkis milik Rudy Hartono Rudy Hartono pernah punya prestasi nih di kejuaraan dunia juara dunia di nomor tunggal Rudy Hartono wow keren ya kita punya koleksinya geraket dan sepasang sepatu wow jadi termotivasi dan ingin menjadi pembulu tangkis atau petinju macem-macem ya nah sekarang kita yang masih seger nih ada kejuaraan olimpiade yang kemarin baru ada ya kejuaraan olimpiade Tokio nah sekarang ini dia ketika kejuaraan olimpiade benar sekali olimpiade masih seger banget karena baru saja dilaksanakan di Tokyo Jepang ya kita juga punya wakil Indonesia yang berhasil mengharumkan nama Indonesia dengan meraih medali emas yaitu Greciopoli dan Apriani sebelum ada Greciopoli dan Apriani kita juga punya atlet-atlet membanggakan yang berhasil membawa nama harum Indonesia di ajang olimpiade kita mulai dari cabang olahraga panahan nah kita punya tiga sosok nih dijuluki sebagai trio Sri Kandi beliau adalah Nur Fitriana Saiman Musuma Wardani dan Lili Sandayani ketiganya ini berhasil meraih medali pertama untuk Indonesia di ajang olimpiade waktu itu medali yang didapat adalah medali perah ketika olimpiade berlangsung di Seoul tahun 1988 kita lihat koleksinya nih ada panahnya kemudian ada busur panahnya juga nah selain itu kita juga punya atlet membanggakan dari ajang olimpiade dari cabang olahraga bulu tangkis yang memang menjadi cabang olahraga andalan Indonesia di olimpiade ada koleksi dari Susi Susanti dan Alan Budi Kusuma keduanya ini sekarang sudah menjadi suami istri ya beliau ini yang berhasil mengharumkan nama Indonesia karena berhasil meraih medali emas pertama bagi Indonesia di olimpiade waktu itu olimpiade berlangsung di Barcelona tahun 1992 kita punya koleksi sepatunya nih ada juga koleksi raket nih oke selesai dari Susi Susanti dan Alan Budi Kusuma berarti selesai di lantai 3 ya sudah selesai di lantai 3 perjalanannya belum mengantukan adik-adik sebuah semuanya aku juga mau ngasih informasi penting nih Kak di Museum Mula Raga Nasional tidak hanya ada museumnya aja tapi fasilitas-fasilitasnya banyak jadi adik-adik Sobat Mura kalau mau dateng langsung dan coba fasilitasnya silahkan ya masih bisa ada apa aja tuh Kak macam-macam ada lapangan basket lapangan futsa lapangan penis yang belum pernah coba main panahan juga di sini bisa dan diajarkan di sini macam-macam ada fitness juga ada perpustakannya kak keren banget juga macam-macam fasilitasnya lengkap fitur digitalnya ada makanya dateng ke Museum Mula Raga Nasional nanti ya kalau sudah diperbolehkan setelah ini kita ada Q&A akan dipandu oleh Kak Yudia silahkan Kak Yudia silahkan Kak Yudia oke terima kasih Kak Selly dan Kak Tika bagaimana adik-adik Sobat Mora masih semangat ya tadi kita udah keliling dari lantai 1 lantai 2 dan lantai 3 aku mau ngasih kesempatan untuk adik-adik Sobat Mora untuk bertanya aku akan pilih 5 penanya terus nanti akan kami pilih 2 penanya terbaik pokoknya siapin pertanyaan ya caranya dengan raise hand nanti aku akan pilih udah pada siap kan yang pertama penanya pertama aku akan pilih Amira Kaila Hakim Assalamualaikum Kak Kak perkenalkan nama saya Amira Kaila Hakim dari SDN Susuka 64 pagi kelas 5B akan bertanya apakah di museum olahraga terdapat fasilitas untuk kelas atau kursus berlatih olahraga yang kita gemari untuk mengembangkan cita-cita anak bangsa sebagai atlet selamat oke terima kasih Amira Kaila Hakim atas pertanyaannya Katika dan Kak Selly boleh dibantu untuk menjawab oke Kak Yudia terima kasih oke sebelumnya nih adik-adik udah ada siapa nih di tengah-tengah kita balik lagi sampai kelas 3 ya Wanda mengin tanya jawab nih adik-adik sobat Mora gimana kak jawabannya tadi jadi tadi ditanyain ya apakah di museum olahraga nasional ada les atau kursus nah seperti barusan dijelasin oleh kak Selly kalau museum olahraga nasional juga punya fasilitas-fasilitas nah adik-adik juga bisa belajar di fasilitas-fasilitas tersebut salah satunya ada panahan nih jadi kalau adik-adik pengen berlatih panahan ya bisa diajarkan ya kak iya ada pelatihnya mau coba dulu mau diterusin mau jadi atlet di spedis aja salah satunya itu ya kemudian ada tenis juga dan kalau mau main futsal juga bisa iya bisa main apa aja disini adik-adik sobat mora cuma itu dia tadi ya museumnya yang belum buka sayang banget nanti kalau udah buka jangan lupa mampir langsung bisa foto juga nih iya bisa foto nih sama temen kita nih yang setiang ikutin dari lantai 1 sampai lantai 3 iya gitu aja kak Yudi ya oke terima kasih Kak Tika dan Kak Selly atas jawabannya sudah jelas ya Amira Kaila Hakim terima kasih selanjutnya aku akan pilih Andrian Putra Hernawan sudah siap untuk bertanya sudah kak oke sebutkan perkenalkan diri dulu sebutkan nama nama sekolah nama saya Andrian Putra Hernawan sekolah saya sekolah di SD Pak DW 02 pertanyaannya adalah apa perbedaan ASEAN 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 terima kasih atas pertanyaannya Ambrian Katika dan Kak Selly boleh dibantu untuk menjawab Nah apa sih bedanya ASEAN 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 Primora bisa jawab enggak enggak bisa jawab ya kalau ASEAN 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 itu terdiri atlet-atlet seperti biasa ya kak dikompetisikan setiap cabang olahraganya namun kalau ASEAN 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 itu untuk special occasion ya kak atau special khusus jadi atlet-atlet yang bisa limitas bisa mengikuti olahraga sendiri iya jadi mengikuti cabang olahraganya tetap sama ya kak cuma alat-alatnya ada yang khususnya seperti itu adik-adik Sobat Moran Primora dengan olimpiade ya setelah selesai olimpiade ada para olimpiade iya sama seperti itu kemarin olimpiade masih inget gak kemarin banget juga dapet emas ya banyak banget yang dapet emas ya kak hebat banget jadi atlet-atlet para kita juga gak kalah membanggakan dengan atlet-atlet nasional keren Indonesia juara oke terima kasih Kak Tika dan Kak Seli atas jawabannya Andrian Putra Hermawan sudah cukup ya oke terima kasih untuk pertanyaan selanjutnya atas dari Rifda Rifda SDN Ciracas apakah sudah siap untuk bertanya siap 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 oke perkenalkan diri dulu ya nama saya Rifda dari kelas BSDN Ciracas 09 oke pertanyaannya saya mau tanya kenapa musim olahraga berbentuk bola oke terima kasih atas pertanyaannya Kak Tika dan Kak Seli boleh dibantu untuk menjawab ya pertanyaannya tadi kenapa musim olahraga nasional berbentuk bola ya dan itu salah satu menjadi uniknya ciri khasnya di musim olahraga nasional karena bola adalah salah satu olahraga yang populer ya dan sangat familiar di masyarakat Indonesia jadi sengaja dibuat bola biar masyarakat Indonesia kalau sudah melihat bangunan berbentuk bola itu langsung familiar ini dia nih musim olahraga nasional seperti itu dibuat bulat dalamnya juga jadi linear lingkaran di lantai tiga lantai dua lantai satu satu pintu masuk satu pintu keluar seperti itu adik-adik sobat morang jadi unik banget ya kalau main ketangan mini lihat bangunan bentuk bola udah langsung tahu wah itu dia musim olahraga dengan suara oke terima kasih Katika dan Tafeli atas jawabannya terima kasih Arifda atas pertanyaannya sudah dijawab oke untuk penanyaan selanjutnya aku kasih kesempatan kepada Arya Wira Janitra apakah sudah siap untuk bertanya nama saya Arya Wira Janitra kelas 3B dari kelapa SD kelapa 2 WT02 kapan museum olahraga didirikan oke terima kasih Arya Wira Janitra atas pertanyaannya boleh dibantu dijawab Katika dan Tafeli baik jadi musim olahraga nasional ini sudah didirikan lama banget nih ya dari sebelum tahun 89 1989 tapi kemudian diresmikan tepatnya tanggal 20 April 1989 saat itu diresmikan oleh Bapak Presiden yang menjabat ketika itu Pak Sohar udah lahir belum nih tahun 89 kayaknya belum nih kakak aja belum 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 lahir katanya jadi Kak biasanya 20 April itu karena merayakan ulang tahun murah dan ulang tahun taman ini biasanya suka banyak acara di sini itu adik-adik Sobat Mura oke terima kasih Kak Tika dan Kak Seli untuk membantu menjawabnya Arya Wirajanika sudah cukup ya ya terima kasih untuk penanyaan selanjutnya Naurah Madani Emilia udah siap untuk bertanya siap bu oke perkenalkan diri dulu nama saya Naurah Madani Emiliana kelas 4A dari SDN KDW 02 oke pertanyaannya apa arti logo atau gambar museum olahraga nasional oke terima kasih atas pertanyaannya Kak Tika dan Kak Seli dibantu untuk menjawab baik jadi logo museum olahraga nasional ini baru nih kita punya logo yang baru bisa dilihat ya nah logo ini bentuknya bulat seperti bola sama dengan bangunan kita kemudian kalau dilihat itu ada tiga lingkaran seperti melengkung itu menggambarkan masa lalu masa sekarang dan masa depan jadi museum ini bisa untuk belajar masa lalu kemudian diaplikasikan masa sekarang dan bisa menjadi motivasi untuk menjadi lebih baik di masa depan dan warnanya kenapakah nah warnanya ada warna merahnya itu berarti berani kemudian warna emasnya ini bisa berarti kejayaan bisa berarti juga yang gembira gitu kemudian ada bintangnya juga ya bintang juga berarti kejayaan juga berarti seperti itu Pak Yudia oke terima kasih Katika dan Kak Selly untuk membantu untuk menjawab Naurah Madiani Emiliana sudah cukup ya oke terima kasih sebelum aku mengakhiri acara virtual dan mengumumkan untuk yang menjawab kuis dengan benar dan penanya terbaik Katika dan Kak Selly apakah mau menyampaikan closing statement pesan dan kesan untuk adik-adik ya kita mau mengucapkan terima kasih nih sama adik-adik Sobat Mora dan ibu bapak pendamping yang sudah ikut keliling di museum olahraga nasional dari lantai satu sampai ke lantai tiga terima kasih untuk semangat dan antusiasnya ya terima kasih sudah ikut berpartisipasi aktif dalam virtual tour ini semoga semoga informasi yang kita sampaikan semuanya sangat bermanfaat buat adik-adik Sobat Mora dan sekalian jalan-jalan ya untuk menghilangkan jenuh rekreasi sambil edukasi nanti jangan lupa mampir ke museum olahraga nasional ya kalau museumnya udah buka gitu aja ya dari kita ya dari Rimora juga nih terima kasih kita dada bareng yuk Rimora yuk dadah sampai ketemu di museum olahraga nasional ya terima kasih Kak Tika dan Kak Seli serta Rimora terima kasih Kak Tika dan Kak Seli dan Rimora oke sebelum aku mengakhiri acara virtual tour hari ini aku ingin mau mengumumkan yang menjawab kuis dengan benar dan lengkap udah pada gak sabar ya pengumuman yang menjawab kuis dengan benar dan lengkap yang di sesi satu yaitu atas nama Obed Sida Butar dari SDN Kelapa 2 Weta 02 Kelas 1A yang menjawab pertanyaan dengan benar kedua atas nama Abinaya Ikhwanul Zaki dari SDN Ciracas 09 Pagi Kelas 4B kemudian yang ketiga atas nama Ruby Pandu Zahran dari SDN Susukan 04 Pagi selamat kepada yang menjawab dengan benar dan lengkap kemudian untuk yang menjawab dengan benar dan lengkap untuk kuis sesi 2 atas nama Gladys dari SDN Kelapa 2 Weta 02 Pagi kemudian ada Intan Karissa Dewi dari SDN Ciracas 09 Pagi Kelas 3A kemudian ada Givana Natasha Putri dari SDN Susukan 04 Pagi Kelas 3A selamat kepada pemenang yang menjawab kuis dengan benar dan lengkap selanjutnya aku mengumumin dua penanya terbaik nih karena kita berbaik hati dari Museum Olahraga Nasional kami akan memilih tiga ya jadi aku akan umumin tiga orang penanya terbaik untuk sesi tanya jawab tadi yaitu penanya terbaik pertama ada Amira Kailah Hakim dari SDN Susukan 04 Kelas 5B kemudian ada Andrian Putra Hernawan dari SDN Kelapa 2 Weta 02 kelas 5C kemudian penanya terbaik ketiga ada Naura Madani Emiliana SDN Kelapa 2 Weta 02 pagi kelas 4A selamat kepada yang beruntung sebelum aku mengakhiri acara virtual tour hari ini aku mau informasiin nanti adik-adik Sobat Mora akan mendapatkan S-certifikat yang akan kami kirimkan ke sekolah masing-masing kemudian yang mendapatkan hadiah juga akan kami kirimkan ke sekolah masing-masing jadi diambilnya di sekolah masing-masing nanti akan diinfokan oleh gurunya sekali lagi aku mau ingetin juga untuk adik-adik Sobat Mora jangan lupa follow media sosial kita karena banyak sekali informasi kemudian juga ada giveaway atau kuis-kulis yang bisa adik-adik Sobat Mora ikutin sebelum mengakhiri acara virtual tour hari ini mari kita foto bersama mohon menyalakan kameranya adik-adik boleh senyum boleh bergaya oke mulai ya press 1 2 3 press selanjutnya 1 2 3 press selanjutnya 1 2 3 kiss 1 2 3 udah kai fa oke udah ya untuk adik-adik Sobat Mora dan ibu-ibu orang tua pendamping nanti akan di-share di kolom chat untuk mengisi form evaluasi virtual tour museum olahraga nasional supaya kami bisa review dengan menyajikan tour virtual secara lebih baik lagi setelah museum olahraga nasional sudah buka yuk kunjungi museum kami secara langsung dengan menerapkan protokol kesehatan ya salam sehat untuk kita semua salam olahraga jaya museum di hatiku wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dadah 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 Terima kasih semuanya Suaranya yang lain Dadah 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 Dadah